Intro Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus Halo Silahkan Saya bilangnya Assalamualaikum, tadi kata Pak Yudi tidak boleh saya bilang Assalamualaikum Ya jelas tidak boleh, dalam Yohanes pertama Apa itu? Yohanes kedua, pasal 1 ayat 10-11 Kan tidak boleh orang Kristen memberi salam pada orang lain Salah Coba ayatnya bunyinya bagaimana? Masa tidak apal pendeta kok tidak apal? Loh, Yohanes 1 apa Yohanes 2 yang mana ini? Yohanes 2 pasal 1 ayat 10-11, coba Apa itu? Nah coba umpendeta kok gak tahu itu gimana sih? Itu tuh salam ya kepada orang yang sudah murtad Pak Coba baca baik-baik Coba dilihat kok kesal orang yang sudah murtad Coba Jikalau ada seorang yang datang kepadamu dengan tidak membawa ajaran ini Maka janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu Baca yang lengkap dari depan, jangan dipotong Coba baca yang lengkap Pak, jangan dipotong Ya silahkan dibaca yang lengkap, ayo Saya karena gak lihat Itu adalah bagi orang-orang yang mengkhianati kita Dan dia mengajarkan ajaran yang lain Loh, coba dilihat Membawa ajaran ini Itu kan? Islam katanya bukan Kristen Nah iya, orang Kristen gak boleh menurut Yohanes itu Oh salah itu Pak, gak ada pacaran itu Pak Loh, coba dilihat Liberty Bible Commentary Jerry Falwell Bapak, tadi bilang 2 Yohanes 1 Pak 2 Yohanes Pasal 1 ayat 10-11 Coba dibuka Wah ini Pak, Ustadz ngajari saya ini Pak Boleh Pak, gak masalah Loh kok ada masalah Jikalau seorang datang kepadamu Nah lihat ya Lihat ya Lihat ayat 9-nya Pak Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus Tetapi melangkah keluar dari situ Ya Yaudah itu Melangkah keluar Iya Orang Islam itu Orang dari kami Pergi keluar Itu namanya murtad Pak Ya Orang Islam Yaudah itu saja Makanya jangan suka perkosa ayat Wih Kalau memang perkosa ayat Kalau Anda mengatakan Baca ayat 9-nya Pak Kan sudah saya bilang Saya hafal Pak ayat itu Pak Makanya saya bilang Pak Itu untuk orang yang murtad Kayak Pak Yudi Pak Yudi murtad Terus Pak Yudi masuk ke komunitas Berarti Anda gak boleh memberi salam Boleh Boleh Kalau Pak Yudi Boleh Makanya dengan dulu Pak Baca ayat itu jangan diperkosa Pak Sakut Ayat 9 Anda sendiri rupanya gak paham ayat itu Bapak Bapak Tadi saya bilang Itu ayat konteksnya di murtad Bapak bilang Enggak Katanya Pak Paul ini gak pinter Sekarang saya tunjukkan nih Pak Itu ayat konteksnya orang murtad Sebentar dulu Bapak ngakuin Sekarang saya Sekarang saya mengikuti cara berpikir Anda Enggak pada ya Sekarang saya mengikuti cara berpikir Anda Oh itu untuk orang yang murtad Berarti Seperti Pak Yudi Mulyana Emang apa sih gak boleh Sombong Itu gak boleh Anda memberi salam Sudah Sudah saya tanya Bapak ngakuin gak Tadi Bapak konteksnya salah Ayat 10-11 Bapak konteksnya salah Ngakuin gak Ngaku dulu dong Sebentar Ngaku dulu Nanti saya Bapak kan tadi bilang Tidak boleh Anda tadi Saya mengikuti Katanya Anda Bapak ngakuin gak Konteksnya salah Tadi kan Bapak bilang gak boleh Saya gak akan ngakuin konteksnya salah Pemahaman Anda yang salah Ayat 9 jelas Itu ayat 10-11 Buat ayat 9 Kalau Bapak murtad Nah nanti baru kita bicara Ayat 10-11 Ayat 9 dulu Apa saya bukakan Ini Ya tulisannya dari Falbel ini Ini loh Ini tulisannya Tafsirnya 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 Radikal Amerika Serikat Mau Radikal Mau Paus Francis Selesai sama saya Pak Paus Francis pun Tafsirnya Mau siapa Bapak mau Tafsirnya 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 Bawa-bawa nama Tulisannya Tulisannya mana Mana kitab Tafsirmu Tentang Alkitab mana Banyak Pak Buku-buku saya banyak Gimana sih Bapak Kurang jauh mainnya Sekarang tunjukkan Kitab Tafsirmu Buku saya banyak Pak Bapak mainnya Kurang jauh Tukur Ibu jancu Coba Saya tanya Nih Ayat 10-11 Tadi Bapak bilang apa Saya tidak boleh Memberi salam Kepada orang Islam Dan saya bilang Bukan hanya orang Islam Pada orang yang Tidak membawa Ajaran ini Coba Lihat Baca ayatnya Enggak Tadi ada rekamannya Pak Yang tidak membawa Ajaran ini Iya kan Tadi ada rekamannya Bapak sudah salah ngomong Pak Tuh Di antaranya Pada orang Islam itu Tidak boleh menurut Ajaran Kristen Karena Orang Islam Tidak membawa Ajaran Kristen Bapak baca ayat 9 Baca ayat 9 Sama Yang keluar Dari ajaran ini Tuh Orang Islam itu Keluar dari ajaran Kristen Atau enggak Kalau keluar Berarti pernah masuk Pak Bapak kapan masuknya Bapak kapan jadi Kristen Bapak pendeta dulu Bapak dulu Kristen Kamu enggak tahu Kalau aku ini dulu Keluarga Punya keluarga Katolik Menek 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 Saya enggak tahu Bapak enggak bilang Kalau tadi narasi Bapak kan Kan tadi narasi Bapak kan bukan begitu Jadi Bapak sekarang melakukan pembelaan Bukan pembelaan Tadi kan mengucapkan salam Saya kata loh Pada orang Islam Enggak boleh mengucapkan salam Karena di dalam Itu enggak boleh Narasinya Narasinya Bapak ulangi lagi Narasinya Bapak ulangi lagi Di situ ayat 9-nya Dikatakan melangkah keluar Nah memang Bapak pernah melangkah keluar Pernah masuk belum Pernah masuk Kristen Saya itu kalau di gereja Di lingkungan gereja Udah akrab Sejak kecil Bukan Bapak pernah Kristen Semua orang Kristen di Indonesia Akrab dengan orang Islam Saya pun sering kemosola Pak Tapi saya tidak pernah jadi orang Islam Sekarang Saya tanya Anda tadi kan bilang Pada Pak Yudi Ya tak Pakai salam Katanya Pak Yudi Oh enggak boleh Ya memang enggak boleh Sebentar Bapak akuin dulu enggak Tadi konteksnya salah Satu-satu Jangan lupa Apa yang salah Ya Anda yang mengatakan salah itu Nah sekarang Udah itu perdebatan itu Jangan Bapak ngakuin dulu Sekarang masalah ketuhanan Bapak ngaku dulu enggak konteksnya salah Satu-satu Pak Kalau debat itu Ya enggak bisa Enggak bisa Enggak itu jelas kok ayatnya itu Berarti enggak ngaku salah Berarti enggak ngaku salah Berarti enggak ngaku salah Berarti memang bebal Bebal Coba dilihat konteksnya itu Ayat 9 bilang apa Pak? Ayat 9 bilang apa? Pak Yudi Kan Sampen kan Menyampaikan salam pada Pak Yudi Pak Yudi kan mengatakan Enggak boleh Menyampaikan salam pada orang Islam Pak Yudi kan Sangat Kristen Ya kan? Tadi kan itu Nah Bapak baca Bapak Ngakuin dulu Salah enggak Tadi konteksnya salah enggak Nanti saya jawab Pak Yudi Anda yang salah Anda tadi kan Menyampaikan salam ke Pak Yudi Pak Yudi kan bilang Katanya Saya nyalam ke Pak Masud kok Saya nanya Pak Masud kok Pak Masud jawab Enggak konteksnya salah Siapa yang melompat? Siapa itu? Enggak usah ikut-ikutan Oke Saya sekarang dialog sama Sama Paul Jang Enggak usah ikut-ikutan itu Siapa itu? Ini orang tadi Nungguin kalian Nih Silahkan Silahkan Bapak mengakui salah enggak Itu kan tadi Bapak bilang Enggak boleh ke orang Islam Nah setelah saya bilang Pak Itu kan Paul Jang Tadi kita balik lagi Ada rekamannya Kan benar Pak Yudi Mengatakan Enggak boleh Sampai mengucapkan Pada saya Saya orang Islam Loh Itu orang Islam ke orang Islam Pak Yang orang non-Islam Kepada orang Islam Pak Yudi menolak Baca Nanti denger baik-baik Pak Yudi bilang Oh enggak boleh Pak Paul Saya boleh enggak jawab Pak Paul Karena saya seorang Muslim Kalau menjawab Salam dari yang non-Muslim Itu saya boleh tidak menjawab Nah bukan dari seorang Kristen Sekarang dibalik Kalau orang Kristen Boleh enggak menyelami orang Islam Boleh sekali Terus Pak Masuk bilang 2 Yohanes 1 Ayat 10-11 Bilang yang apa? Enggak boleh Siapa bilang? Enggak boleh Baca ayat 9 Ayat 9 Itu memang ada Tapi secara umum Terus ayat 9 mau diperkosa begitu Mau dimutilasi begitu Berarti aneh enggak paham Tentang Kata ayat 10-11 Pak Itu 9 Enggak ada Kata ayat 10-11 Pak Seperti begini Mana ada Pak Jangan ngarang Pak Jangan ngarang Pak Alkitab enggak kayak gitu Pak Ya coba Perhatikan Perhatikan Yang pertama Disitu dimasukkan Contohnya Saya kenal orang Jawa Kemudian Saya kenal Orang Indonesia Yang ayat 9 itu Sama dengan Itu lebih sempit Ya Orang Jawa Tapi yang Yang ayat 10 itu Lebih melebar Siapa Yang tidak Membawa Ajaran ini Coba Cara berpikir Logika Anda Diperbaiki Jangan ngarang Pak Enggak ada ayatnya Lebih sempit Lebih lebar Pak Disitu Pak Itu yang pertama ya Yang 9 itu Yang keluar Perhatikan Yang ayat 10 Itulah Mangkanya Muhammad sesat Karena suka ngarang-ngarang Seperti Bapak Ya enggak Kamu itu yang sesat Masuk neraka Kamu itu Ayat dicopot Muhammad aja Nggak masuk surga kok Pak Bapak tahu dari mana Muhammad masuk surga Nabi Muhammad masuk surga Siapa bilang Mana ayatnya Siapa Mana buktinya Muhammad masuk surga Ya banyak Ya banyak Mana Siapa yang lihat Muhammad di surga Nabi Muhammad sudah pernah masuk surga Kemudian turun lagi Kata siapa Kata aja tidak Baktu isroh mirok Baktu isroh mirok Katanya Muhammad Kamu nggak percaya kan Kamu nggak percaya kan Muhammad yang bilang Muhammad yang bilang Muhammad yang bilang Di Al-Quran itu ada Innala dina amanu Ya kan Al-Quran itu Kata katanya siapa Pak Ayat 69 Al-Quran kata katanya siapa Pak Al-Quran itu Firman Allah Ya Bapak denger sendiri dari Allah Bapak denger sendiri Loh ya Sekarang Anda denger sendiri Kak Yesus berkata itu Loh Jangan berkata kemana-mana dulu Satu-satu Pak Nanti kalau Bapak Jawab Saya jawab Sekarang saya bandingkan Bapak Orang Islam ini Tanya doang nih Cuma suka nanya Juga bisa jawab nih Loh Sekarang saya balik Ya saya balik Anda pernah nggak mendengar Langsung dari Yesus Pak Saya tanya dulu Bapak Itu katamu Loh ya Sekarang saya tanya balik Ya Saya tanya balik Kamu pernah nggak mendengar Ucapan Yesus Ayo mana Kok saya ditanya apa Langsung mendengar dari Allah Jangan kan mendengar Ucapan Yesus Ketemu Yesus aja Saya pernah Pak Aduh Bapak ini gimana sih Mana ketemu Bohong itu Kok bohong gimana sih Kok bohong gimana sih Mana buktinya Kamu ketemu Yesus Mana buktinya Buktinya Muhammad Ketemu Allah apa Pak Sama Buktinya kamu ketemu Yesus Itu apa Buktinya mana Buktinya Muhammad Jangan bohong Buktinya Berarti Muhammad Bohong dong Bohong Sekarang kalau Anda Ya membuktikan Buktinya Muhammad Ketemu Allah apa Pak Buktinya Muhammad Ketemu Allah apa Pak Simple saja Pak Sekarang gini Simplenya Ya Kalau Al-Quran itu Bukan firman Allah Mustahil bisa dihafal Anda hafal Mbak kitab suci Anda Hah Anak saya Bapak lihat Di Youtube saya yang lain Pak Hafal Pak Sekarang gini Kamu hafal enggak Dengan kitab suci Yang katanya itu firman Tuhan Kamu lebih hafal Dengan lagu-lagu Karangan manusia Daripada Kitab suci Imbara Elohim Wa'et hasamayim Wa'et ha'aret Ha'aretz Wa'yatahtohu Wa'bahhu Wa'kosek Al-Padetohum Wa'yehi'or Da'yehi'or Hafal Pak saya Bagaimana Bapak ini Pakai bahasa Ibradi Juga hafal Pak Aduh Oke ayo Terus Baca terus itu Bagaimana kita mau Depat apa mau Bapak baca kitab suci Loh Tadi kamu kan Kamu kan ngomong Katanya itu Sekarang saya tanya kamu Hafalanmu berapa Pada kitab suci Saya hafal Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Ibrani Saya gak Jangan 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 membaca kitab suci Sama saya Pak Buang waktu Saya mau tanya Buang waktu Oke Sekarang Anda saya tanya Bapak lihat di Youtube saya Anak saya menghafal Amsal 1-31 Pak Itu sepertiga Al-Quran itu Pak 2000 ayat itu Pak 2000 ayat Coba nanti Tak itu Apa tak lihat Kapan anakmu Didatangkan ke saya Itu Youtube nya sudah ada Aku kapan anakmu Gampang Youtube itu Kan Dilihat Sama seperti Pembaca berita Dia melihat Tapi tampaknya Gak melihat Lihat aja matanya Lihat aja matanya Sekarang gini Saya tanya Seperti yang pertanyaan saya Oke Ya Katanya Katanya Ya Firman itu adalah Tuhan Ya Dan Firman telah menjadi manusia Ya kan Berarti yang namanya Tuhan itu ya manusia Yesus itu Ya kan Berarti ucapan Yesus sejak kecil itu adalah Firman Sekarang mana tunjukan Bapak ini ngarang dari mana sih Pak Ngarang dari mana Nah Coba Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 Coba Alkitabnya Bapak bunyinya apa coba Nanti kayak tadi Bapak bilang saya gak tau hafif alkitab Sekarang saya baca alkitab saya Ternyata alkitab saya Saya pastikan bener enggak bener Itu konteksnya orang murah Bapak Ya Ya Yohanes Pasal 1 ayat 14 Ya Firman itu telah menjadi manusia Ya Terus Nah yang ayat 1 Yesus Firman adalah Tuhan Salah Pak Ayat 1 Bapak versi mana alkitabnya itu Pak Versi mu'alaf center ya Loh mu'alaf center Kok lah kamu itu Coba lihat di Di ini Aku yakin Pak Taruhan Pak Taruhan 10 juta Pak Kalau ada ayatnya Tuhan menjadi manusia disitu Pak Tembakal kitab Indonesia Ya coba Saya baca Baca yang baik Pak Ya Saya baca yang baik Aduh Bapak ini gimana nih Udah dibilangin saya ini Hafiz alkitab Bapak aku gak percaya sama saya Aduh Masya Allah Ini Ya Saya baca Pada mulanya Adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Tuhan Dan firman itu adalah Tuhan Aduh Rusak 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 Mana ada kata Tuhan disitu Pak Pak Jangan Jangan ngarang Pak Ini kata Allah ini Perjemahan penipuan ini Dari lembaga alkitab Indonesia Masya Allah Mana penipuan Mau lihat bahasa aslinya Pak Hah Ini ada kata Allah Allah itu nama Siapa Nama siapa Loh Allah itu Nama Tuhan Siapa bilang Allah itu nama Bapak ngarang Nah ya itu Kamu karena gak ngerti Pak Sebelum Muhammad lahir Sebelum Muhammad lahir Orang Kristen di Arab Sudah menyebut Allah Pada mulanya Allah Menciptakan langit dan bumi Kejadian satu Ayat satu Sebelum Muhammad lahir Orang Kristen di Arab Sudah memanggil Yesus adalah Allah Al-Ma'idah 72 Siapa yang gak tau Tau saya Tapi ini terjemahan yang salah Terjemahan salah gimana Allah itu bukan Bukan nama Pak Itu title Lah ya itu Kebodohan kamu itu Dari mana bodohnya Gimana Orang Muhammad baru lahir Orang Muhammad belum lahir Orang Kristen sudah memanggil Yesus Allah Orang Kristen di Arab Apa yang gak tau Orang Kristen di Arab Sudah membaca pesita Yang ada tulisannya Allah Ada Alkitab terjemahan Bahasa Arab juga Yang mengatakan bahwa Ada pengajaran-pengajaran Kristen di Arab Dan menyebut Yesus adalah Allah Lah betul Ya Allah itu Ya bukan terjemahan dari kata-kata Teos Allah itu nama Tuhan Ah jangan ngarang Pak Loh jangan ngarang Coba dipelajari lagi Baca sejarah Ya Dipelajari baca sejarah Ya kan Ini Penipuan terjemahan Dalam Alkitab itu Oh Itu ya Pak ya Sebentar ya Iya Pak Ini Pak Seneng nih saya Pak Jadi kita punya Bahan buat segar-segar nih Pak Aduh Ayo Bentar ya Saya tunjukkan Pak Saya nanti kalau Kalau ngarang nanti kan Kalau tak tunjukkan Nanti Bapak baru ngerti nih Ini sudah saya siapa nih Makalah buat Bapak Cuman kan Bapaknya kan gak jadi Bapak sudah lihat gak itu Pak Nah Sudah kelihatan nih Ya Apa itu Pak Nah Di Al-Quran sendiri Loh Nanti dulu Pak Bapak baca Baca surat Ayat 23 Surat Yusuf ayat 23 Ya Disitu ada kata Tuhanku Yaitu Rob Disitu ada surat Yusuf Ayat 37 Ada Tuhanku Dari kata Rob Ya Ya Jelas Itu Rob Rob itu artinya Tuhan Bukan ilah Bukan Allah Berbeda Nama Rob itu adalah Allah Nama ilah itu adalah Allah Aku gak ngerti bahasa Arab ini Loh Rob itu Tuhan apa Tuhan jadinya Pak Loh Rob Itu artinya Bisa guru Ya makanya Rob Yahudi Ya Kemudian kalau di Arab Menrobi Ya Kemudian Rob itu bisa Tuhan Artinya yang mengatur Memang arti asalnya itu adalah Pengatur Pengawas Pemelihara Nah itu loh Jadi Artinya Tuhan Artinya Tuhan bukan itu Pak Kenapa Bukan ini Tuhan ini Jadi salah ini Pak Ini Departemen Agama salah Ngawur Pak Kenapa Artinya Tuhan memang Ya Innah Innah Rob itu artinya Bisa Tuhan Ya bisa Tuhan Bisa guru Bisa pengatur Rumah Rungah Pinter ya Pak Ya kan Nah sama seperti Bismillahirroh Bilalami Coba Pak ini baca Pak Yang mana Itu ayat 1 itu Pak Apa Rob itu Mana ada kan Rob Mana disitu ada mata Rob disitu Ya Makanya Rob Itu Arti bahasanya Ya Mengatur Memelihara Mengawasi Mendidik Banyak artinya itu Pak Ini bacanya apa Pak Ini bacanya apa itu Pak Loh Ya Kalau di sini disebutkan Allah Wal kalimatuhu Wallah Ya ini salah Loh ayatnya begitu Kok salah gimana Bapak Tuh Mana ayat Loh itu ayat itu Pak Ini kan ayat Bibel ini Loh ini kan Yaudah satu ayat satu Itu Pak Ya ini salah ini Loh kok salah gimana Ini pemerintahan Terjemahan Apanya yang salah Loh Ini pemerintahan Terjemahan Pak Pak sebelum Muhammad lahir Yohanes satu ayat satu ini sudah ada Pak Di Arab Pak Ya Pak yang gak tau bahasa Yunani Ya kan Bahasa Yunani Teos Orang Kristen di Arab itu yang pakai bahasa Arab Bapak gimana Bahasa Yunani itu Siapa yang gak tau Bahasa Yunani itu di jaman Yesus Pak Nah terus kemudian mereka pergi ke Arab Nah Istrinya Muhammad itu pakai bahasa Yunani apa pakai bahasa Arab Pak Ya bahasa Arab Nah iya istrinya Muhammad Kristen Pak Oh iya Jadi gak ada orang Kristen di Arab ya Pak Waktu itu ya Pak Loh Ada Tapi Kristen apa Dan juga Ada pengikut Yesus Orang Kristen memanggil Tuhannya apa Pak Memanggil 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 Elohim apa Pak Memanggil Teos apa Pak Orang Kristen di Arab Orang Kristen di Arab Kalau orang Kristen di Arab Kalau memanggil Kalau Tuhan Ya Rob Kalau menyebut nama Allah Ya Allah Nah iya Jangan disamakan Kalau ayat ini Jelas salah Wal kalimatuhu Allah Ngawur ini Orang Kristen di Arab Kalau manggil Kurios kan tadi Rob Kurios itu kan Tuhan Manggilnya Rob Terus manggil Teos Teos itu Dewa Pak Manggilnya apa Pak Nah Kalau Teos Bahasa Arabnya Ilah Bukan Allah Hah Ilah Loh Makanya belajar Bahasa Arab Kalau ingin tahu Bapak baca Al-Ma'idah Orang Kristen di Arab Memanggil Yesus itu Allah Pak Siapa yang gak tahu Karena dia menganggap Yesus Allah Al-Quran sendiri Telah mengatakan Sebelum Muhammad lahir Orang Kristen di Arab Sudah memanggil Yesus Allah Bukan Ilah Pak Loh Menyebut Ilah juga Menyebut Allah juga Di Al-Quran itu lho ada Bapak Surat Al-Ma'idah Ayat 72 Yesus itu Sebelum Muhammad lahir Sudah dipanggil Allah di Arab Jadi Allah itu Dipanggil oleh orang Kristen Orang Kristen itu Sebelum ada agama Sebelum ada Sebelum ada apa? Nah dipotong terus Sebelum ada agama Islam Ya Orang Kristen di Arab Sudah memanggil Yesus itu Allah Pak Ya Pak Ya Pak Nah Pak Di Al-Quran itu ada ayatnya Pak saya tunjukkan ya Di Al-Quran itu ada ayatnya Terus ini kenapa salah ini Pak? Ya ada satu ayat satu kenapa salah? Yesus itu kan disebut Teos oleh orang Kristen Nah orang Kristen berkata bahwa Yesus adalah Teos Seharusnya itu memakai kata Wal kalimatu huwa ilahun Bukan huwa Allah Teos Belum ngarang nih Bapak Lebih bahasa Arab Jangan ngomong Arab Memalukan itu Saya gak ngomong Arab Saya cuma nunjukkan ayat-ayatnya saja Bahasa Arab Bapak yang berkata sendiri Ayatnya ini terjemahnya salah Ke bahasa Arab Ini yang ngomong Arab Ini yang ngejemahkan bahasa Arab Lebih fasih daripada Bapak ini Pak Saya Fudin aja mungkin lebih fasih Bahasa Arab daripada Bapak Kata siapa Usai Fudin Baca Quran belepotan gitu Pak? Siapa bilang Usai Fudin itu Saya tes ngomong Arab Sama orang-orang Arab Yang disini lancar semua Nginjiri orang-orang Yang telfon Pak Gata siapa Saya tahu kok riwayat Bapak nonton video saya Kemarin live itu loh Orang Saya Fudin Sekarang gini Saya Fudin Saya Fudin Ayo suruh ketemu saya Saya Fudin Oh ini ayatnya salah Wal kalimatu huwa Ini aja udah salah Bukan wal kalimatu huwa Pak Bapak belum lahir Ayat ini sudah ada Pak Muhammad belum lahir Ayat ini sudah ada Enak aja salah Gimana Bapak ini Inilah Kamu gak tahu Alkitab Diterjemahkan ke Bahasa Arab itu Tahun berapa Alkitab dalam bahasa Arab Itu sudah ada Dari sebelum jaman Muhammad Ngawur 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 Coba dibaca Kalau Bapak Tanyanya Alkitab yang lengkap Itu baru ada Tahun 1500 1700an Tetapi Alkitab Yang secara Satu-satu Ya Satu buku Satu buku itu Sudah ada Kitab Masmur Sudah ada Sebelum ada Yang berbahasa Arab Baru Ditulis dalam bahasa Arab Abad ke-9 Masehi 202 abad Setelah Nabi Muhammad Wafat Sebelum Muhammad itu Sudah ada Pak Alkitab Di dalam bahasa Arab Tidak ada Yang berbahasa Arab Bapak mainnya Kurang jauh Loh Saat dia gayun saja Itu baru Menulis Perjanjian lama Dalam bahasa Arab Saya bilangnya Kitab Masmur Pak Saya bilang Ada kitab Alkitab itu Dulu terpisah-pisah Yang pergi ke Arab Itu Karena orang Kristen Pergi ke Arab Ya kan Mengalami aniaya di Roma Sebelum Roma menjadi agama negara Mereka semua pergi Keseluruh dunia Jadi itu Salah satunya ke Arab Dan mereka membawa Dan mereka kemudian Mulai nyalin Kalau Anda ngerti Bahasa Arab Coba saya bacakan ya Yohanes ini Pak Wal kalimatu Ya Huwa Allah Apa sih perbedaan Antara kalam Dengan kalimat Pak Saya ingin tahu dulu Pak Kita Kita fokus aja Pak Tadi kata alas aja Tadi Nah iya Sekarang fokus pada ayat ini Kok jangan lari loh ya Kamu jangan lari loh ya Sekarang saya tanya Disini ada kesalahan Wal kalimatu Ini seharusnya bukan Wal kalimatu Tapi wal kalamu Kalau kalimat itu hanya satu kata Kalau beberapa kata Susunan kata itu Kalam Ya Lalu masalahnya dimana Ya seharusnya Wal kalimatu Itu hanya Satu kata Masa Tuhan itu Hanya Ha Ho Ha Ho Gitu aja Satu kata Tuhan itu Emang harus ngomongnya berapa banyak Emang Bapak yang nentuin Tuhan harus ngomong banyak Emang kayak Bapak Banyak ngomong baru bisa jadi Bentar Tuhan itu cukup Sekali ngomong Jadi Pak Nggak usah pakai banyak ngomong Pak Kun itu berapa kata Hah Pak Masa Tuhan hanya membaca Bawa apa Ngucapan hanya Kalau kalimat Itu satu kata Kalau susunan kata Dalam bahasa Arab Ya Kalimat Bahasa Indonesia nya Adalah kata Pak Tuhan Tuhan nggak pakai bahasa Arab Pak Adalah kalam Tuhan nggak pakai bahasa Arab Pak Kalam Dalam bahasa Indonesia Artinya kalimat Ya Makanya Kalau ada Yang mengatakan Bahwa Wal kalimat Wala jelas Salah Masa Tuhan Apa Kosa kata Satu kata saja Coba baca baik-baik Kenapa Tuhan tidak salah ini Ya Kenapa salah Pak Kenapa kalau Cuman satu Pak Memang Tuhan nggak boleh punya Satu kalimat saja Pak Dengan satu kalimat saja Terjadi semuanya Pak Bukan persoalan itu Ya Loh Bapak nggak percaya Tuhan malah kuasa Dengan satu huruf saja Pak Satu iota pun Dari hukum Taurat Tidak boleh Dilenyakkan Satu iota pun Pak Masa nggak sanggup Tuhan menciptakan Seluruh Satu kitab Injil itu ada beberapa kata Ada berapa kata Satu kitab Injil Ada berapa kata Pak Satu kitab Injil itu Baru ada setelah penciptaan Pak Setelah ada Satu ayat satu Loh Bapak Ayat ini pun mengebutkan Bapak kan nggak percaya Bahwa Tuhan Sanggup menciptakan Hanya dengan satu iota saja Sebentar Saya mempermasalahkan Berarti Bapak kurang iman itu Bapak itu kurang iman Bapak berpikir Bahwa Tuhan bodoh Seperti Bapak Harus banyak ngomong Harus banyak ngomong Baru bisa jadi Harus banyak nipu Baru bisa jadi Banyak nipu Coba ini lihat itu loh Kesalahan terjemahan Di ayat Injil Yohanes ini loh Itu Itu singular Pak Bukan plural Pak Bapak sudah percaya saya Nah iya ini singular Jadi cuma satu saja Ya Pada mulanya adalah Firman Ya berarti hanya satu kata Oh Dan itu hanya punya satu kata Kenapa kalau punya cuma satu kata Hanya dengan sekejap saja jadi kok Pak Manusia yang perlu banyak kata-kata Untuk bisa memahami Pak Tuhan hanya perlu satu kata saja Satu titik saja Satu iota saja Itu untuk mencipta Ya Tapi wal bali mati Ini firman Ini artinya Ya Seharusnya Ngarang lagi Ngarang lagi Jangan ngarang Pak Jangan ngarang Pak Bukan ngarang Pak Ini sudah tertulis satu Makan kitab suci nya saja salah Itu singular Pak Sudah jelas singular Pak Bukan plural Pak Jangan ngarang Pak Justru ini salah Jangan Pak Jangan di karang-karang Pak Bapak gak lebih hebat Bukan ngarang Ini loh terjemahnya loh Salah Seharusnya Kalau ingin itu Itu singular Hologos Pak Itu singular Pak Bukan plural Pak Aduh Bapak ini loh Bapak masih gak percaya saya ini Hafiz Pak Itu singular Pak Bukan plural Pak Hologos itu singular Pak Ini salah Aduh kok salah bagaimana Singular kok salah Cuman satu Harusnya banyak kalimat-kalimat Saya sudah bilang bahasa aslinya Dalam bahasa Yunani Itu singular Hologos Pak Bukan plural Pak Jangan ngarang Pak Kalau sama saya Pak Tekstual Bapak tadi pertama sebut Pada mulanya Tuhan mencipta Pada mulanya adalah firman Tuhan menjadi manusia Itu aja sudah ngawur Bapak suka ngarang Maksudnya sesat Pak Jangan suka ngarang Pak Sekarang gini Itu kan disebutkan Dan firman itu adalah Tuhan Pak Bana Tuhan Bapak jangan ngarang Pak Itu tulisannya Allah Teos Sekarang singular Allah itu Tuhan Bukan Singular Siapa bilang Allah itu Tuhan Itu kesalahan terjemah seharusnya Wal kalimatuh buah ilah Jangan ngarang Pak Jangan ngarang Pak Kok ngarang Justru kami Tulisannya Allah Tulisannya Allah Itu jelas salah itu Kata Teos Diterjemahkan Allah Nah itulah Mualaf Center Sama AWF Hobi nyitakan Alkitab sendiri Makanya sesat kalian Bukan menciptakan Ini penipuan terjemah ini Penipuan gimana Sudah dipanggil Allah Mereka memanggil Yesus sebagai Allah Berdasarkan dari Yohanes 1 ayat 1 Sampai 18 Bahkan dari seluruh Alkitab itu Perjanjian baru Menuliskan Membuktikan bahwa Yesus Allah Makanya orang Kristen Di mana dipanggil Yesus adalah Allah Terjemahan dari kata Teos Diterjemahkan dengan kata Allah Itu salah besar Sudah harusnya pakai ilah Ya Pakai ilah Apa sih artinya ilah itu? Pak Kalau namanya ho Ho Teos Ho itu artikel Kata sandang Sang Sang Teos Al ilah Alif lam Ya itu ngawurnya itu Alimah isim itu Pak Kan terdiri dari kata al-ilahu Ngawur orang Kristen itu Kok ngawur Ini yang ngajari saya Yang ngawur pol itu memang Yang ngajari ustadz saya dulu Kok Pak yang memurtadkan saya Yang memulakan saya Bapak gimana? Bapak mana kiai Anda? Ya kiainya dari Indonesia Tunjukkan siapa namanya Alamannya di mana? Bapak gimana? Jangan bohong begitu Kok ini kalimannya Terjemahnya sudah salah Kok terjemahnya salah Bapak tadi ngarang Pada mulanya Bapak yang suka ngarang-ngarang Kalau saya kan sesuai tertulis Kalau sama saya Jangan asumsi Pak Jangan kaya Muhammad Pak Sama saya itu Sesuai yang tertulis saja